Guys, sejak kecil kebanyakan dari kita pasti diajarkan untuk tidak malas ya. Misalnya dalam belajar, berolahraga, hingga membantu orang tua. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, rasa malas seperti tetap sulit hilang ya dari kehidupan kita. Malas mandi, malas lari pagi, dan kemalasan-kemalasan lain muncul seperti tidak ada habisnya tuh. Saat kita sudah berniat untuk melakukan sesuatu, selalu saja ada godaan untuk memilih melakukan hal lain seperti tidur atau sekedar bermain smartphone. Nah, hal ini jadi memicu suatu pertanyaan nih. Apakah rasa malas itu sesuatu yang tidak baik atau malah pada dasarnya manusia itu memang malas? Seorang profesor Human Evolutionary Biology dari Harvard University bernama Daniel Elieberman mengatakan bahwa rasa malas manusia sekarang ini dipengaruhi kebiasaan nenek moyang kita pada zaman dahulu. Kelangkaan makanan membuat mereka harus berjuang keras dan mengeluarkan energi yang sangat banyak saat berburu demi bisa melanjutkan hidup. Maka dari itu, nenek moyang kita berusaha untuk menghemat energi dengan sebisa mungkin beristirahat kapanpun mereka bisa. So, naluri untuk menghemat energi tersebut dimariskan kepada manusia sekarang sehingga seringkali kita malas untuk melakukan gerakan-gerakan visi. Wah, wah, ternyata begitu ya. Profesor Bradley Cardinal dari Oregon State University memiliki pandangan bahwa selain karena faktor biologis tadi, keengganan manusia untuk bergerak juga bisa dipengaruhi pengalaman masa kanak-kanak seseorang. Dalam studinya, ia menemukan bahwa orang-orang yang memiliki pengalaman negatif dengan aktivitas-aktivitas fisik ketika mereka muda cenderung lebih sedikit berolahraga ketimbang orang-orang yang tidak mengalami pengalaman negatif tadi. Untuk mempertegas adanya keterkaitan manusia dengan rasa malas, Boris Chaffel dari University of Geneva dan rekannya Matthew Boyce-Counture dari Leaven University, Belgia melakukan eksperimen unik nih guys. Mereka meminta 29 orang untuk menggerakkan avatar di sebuah layar komputer. Jika muncul gambar yang berhubungan dengan aktivitas fisik, mereka harus mendekatkan avatar tersebut ke gambar tersebut. Namun, jika yang muncul adalah gambar yang tidak menunjukkan aktivitas fisik, misalnya orang yang sedang bermalas-malasan, mereka harus menjauhkannya. Ditemukan bahwa para peserta lebih cepat mendekatkan avatar tersebut ke gambar-gambar aktivitas fisik ketimbang menjauhkannya ke gambar yang bukan aktivitas fisik. Diketahui bahwa otak mereka bekerja lebih keras untuk menjauhkan avatar dari gambar-gambar yang berhubungan dengan bermalas-malasan karena adanya ikatan yang cukup kuat dengan hal tersebut. Hmm, menarik juga ya? Well, malas memang bisa jadi adalah hal natural bagi kita. Walaupun sering dianggap sebagai tindakan negatif, nyatanya kemalasan manusialah yang memicu adanya kemajuan di peradaban. Karena malas berjalan kaki, ditemukanlah kendaraan. Karena malas pergi berbelanja, muncullah eBay. Karena malas naik tangga, sekarang kita mengenal teknologi bernama eskalator dan lift. Bill Gates pun pernah berkata, Aku memilih orang-orang malas untuk mengerjakan pekerjaan yang berat. Karena orang malas akan mencari jalan termudah untuk menyelesaikannya. Namun, rasa malas tidak bisa kita jadikan zona nyaman, guys. Karena dunia menuntut produktivitas manusia agar tetap bertahan Hindu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengelola kemalasan tersebut untuk memaksimalkan pekerjaan kita. Hmm, gimana caranya ya? Vilfredo Pareto, seorang filsuf Italia abad 19, memperkenalkan konsep bernama 80-20 rule. Hal ini bermula ketika ia melihat 80% dari total kacang polong yang ia dapat dari kebunnya, dihasilkan oleh hanya 20% pohon kacang polong di sana. Kemudian, ia juga melihat 80% kekayaan di Italia saat itu dihasilkan oleh hanya 20% populasi di sana. Jadi, sederhananya, 80% hasil yang kamu dapatkan sebenarnya berasal dari hanya 20% kerjamu. Prinsip ini dapat kamu terapkan tuh dalam kehidupanmu. Yang harus kamu lakukan adalah menemukan 20% yang paling produktif tersebut dan memfokuskan diri di sana. Ini berarti, kamu bisa memilah dan meninggalkan hal-hal lain yang tidak penting dan membuahkan hasil yang signifikan. Jika kamu berhasil melakukan ini, selamat! Kamu telah berhasil mengubah rasa malas menjadi kemalasan yang produktif. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Bagaimana nih menurut kalian? Yuk, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa!